Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Hangat diperkatakan mengenai Ustadz Kazim Yang pada awalnya ditolak Daripada membuat cerama di Pulau Pinang Oleh itu, Ustadz Kazim memohon maaf Pengundi larut, saya minta maaf, kata Ustadz Kazim Ilyas Pendakwa bebas Datu Muhammad Kazim Ilyas Mengemukakan permohonan maaf kepada semua pengundi Parlimen Larut Berhubung keputusannya tidak mewakili parti barisan nasional untuk bertanding di Parlimen Larut Muhammad Kazim menjelaskan bahawa keputusan itu dibuat atas alasan Memegang prinsip dan amanah arwah ibunya untuk tidak bertanding Sesama keluarga di dalam satu Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Pengundi di Larut, saya minta maaf Walaupun demikian, saya berjanji akan turun juga ke Larut Walaupun sebagai seorang pendakwa Saya akan terus membantu apa yang saya boleh Untuk sahabat dan saudara mara saya di Larut, Kubu Gajah, Batu Karau dan Selama Katanya pada sidang media khas kompleks Darul Barakah Manjoy di sini Berhubung isu tarik diri sebagai calon saat akhir itu Muhammad Kazim menjelaskan bahawa surat untuk menarik daripada menjadi calon Tidak sempat diterima sebelum pengumuman calon BM dibuat oleh Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid pada 1 November lalu Terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Zahid dan keseluruhan barisannya Kerana memilih saya untuk mewakili BN di Parlimen Larut pada peringkat awal Dan saya menerima untuk bertanding atas tiket BN Tetapi tidak sampai beberapa jam selepas itu menarik semula penerimaan itu atas beberapa sebab Sebelum menerima tawaran kepimpinan UMNO negeri dan pusat Saya mempunyai prinsip untuk tidak mahu bertanding dengan ahli keluarga dalam satu parlimen Dun dan sebagainya Prinsip itu diamanakan oleh ibu kepada saya Katanya lagi Saya tidak akan bertanding bersesama keluarga kerana menimbulkan persepsi yang tidak berapa cantik Di galangan masyarakat khususnya Parlimen Larut katanya Mengulas lanjut beliau berkata keputusannya untuk menendatangani Watika dan aku janji Juga dibuat tanpa mengetahmuhi Abangnya Datuk Muhammad Najmudin Elias Bertanding di bawah parlimen sama di Dun Batu Karau dengan parti yang berbeza Beberapa rundingan dilakukan bersama saudara kandung Sehinggalah saya mengambil keputusan Selepas berbincang untuk menendatangani Watika sebagai calon Aku janji sebagai calon Parlimen Larut Pada masa yang sama Abang juga mendatangani Wakil bagi satu parti yang berbeza Tanpa kami tahu Dia bilang Kami tidak bercerita selepas itu saya ingat dia tidak bertanding Dia pula ingat saya tidak bertanding Jadi apa yang dibincang sama ada Abang saya tarik diri Saya hormati sebagai satu keluarga Saya yang tarik diri duluan Saya sudah maklumkan menarik diri dan berharap tiada sebarang pengumuman yang diadakan Tetapi malangnya surat itu tidak sampai di tangan Presiden Sambil memaklumkan Menendatangani Watika dan aku janji Sebelum ini juga atas dasar mahu terjun ke bidang politik Namun Mengetengahkan konsep dakwah dan menyuarakan keperluan rakyat di Parlimen Katanya Ahmad Zahid menerima keputusannya Dan terus kemudian mengumumkan calon yang baru Alhamdulillah beliau menerimanya Jadi tidak timbul isu misalnya saya ditolak bahagian dan cawangan larut Padahal sudah dipersetujui oleh semua khususnya BN Negeri Tidak timbul isu flip-flop Kejap setuju Kejap tidak setuju Katanya Media sebelum ini melaporkan pendakwah bebas Muhammad Kazim Ilyas menarik diri Di Parlimen Larut pada PRU 15 Pengurusi Badan Perhubungan UMNO PERAK Datuk Seri Saarni Muhammad Mengumumkan perkara berkenaan Pada pengumuman calon Barisan Nasional 2 November yang lalu Salam sejahtera tuan-tuan Puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Ustaz Kazim Antara dilarang bercerama di Pulau Pinang Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Menamakan 16 individu yang dilarang Untuk mengadakan cerama Kutbah atau majlis-majlis ilmu di negeri ini Berikutan tidak mempunyai taulia Mengajar daripada MAINPP Yaitu MEN Mereka adalah Datuk Kazim Ilyas Antaranya Yang dipertua MEN Datuk Ahmad Zakyuddin Abdul Rahman berkata Satu pekeliling bertarik 4 November 2022 telah dikeluarkan Dengan menyadaraikan Kesemua individu tersebut Selepas pihaknya menerima aduan Daripada orang awam Kita telah menerima aduan orang awam Dan mendapati 16 individu ini Tiada taulia mengajar daripada MEN Oleh itu pihak penganjur Adalah dilarang Daripada menjemput senarai 16 individu tersebut Untuk menyampaikan cerama Kutbah atau majelis-majelis ilmu Katanya dalam satu kenyataan Kata beliau lagi Mana-mana pihak yang tidak mematuhi arahan tersebut Boleh dikenakan denda atau penjara Sekiranya gagal mematuhi arahan Yang dikeluarkan MEN Implikasinya akan dikenakan kepada kedua-dua pihak Iaitu terhadap pencerama dan penganjur Kedua-duanya akan dikenakan tindakan Yang mana pencerama boleh dikenakan denda Tidak melebihi 5 ribu Atau penjara tidak melebihi 3 tahun Atau kedua-duanya Ini karena mereka melanggar Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang 1996 Iaitu mengajar agama tanpa taulia Dan Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 kerana mengajar agama Islam Atau apa-apa aspek tentang Islam tanpa taulia Ahmad Zaki Yudin berkata Bagi penganjur pula Mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi 5 ribu Atau penjara tidak melebihi 3 tahun Atau kedua-duanya sekali Kerana melanggar Seksyen 43 Yang dibaca bersama Seksyen 11 1996 Iaitu bersubahat Menganjurkan program melibatkan pencerama tanpa taulia Tujuan larangan ini dikuatkuasakan bertujuan Memastikan kesemua pencerama tersebut Menghormati dan mematuhi kehendak-kehendak perundangan syariah Berhubung pengetahuliaan Bagi memastikan pencerama yang layak saja Menyampaikan ilmu-ilmu yang bertujuan Menyatu padukan Selain itu larangan ini juga mengelakkan timbul sebarang kekeliruan dan perselisihan paham pandangan yang boleh menjejaskan keharmonian antara jemaah masjid dan ahli karya Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Turut tersenarai Dato' Ahmad Husam Beduruddin Ahmad Suki Abdul Rani Yusni Matpiah Dr. Abdullah Yassin Dan Prof. Madia Dr. Muhammad Rozai Miramli Spak Salman Ali Maulana Fulkar Razi Muhammad Raizal Azizan Dan Halim Hasan Selain itu Aiman Supri Afnan Hamidi Taib Azamuddin Syah Syahruddin Ibrahim Wan Hizam Abdullah Sabil Syahrir Long Dan Sobri Asad Yang dipertua Men Datuk Ahmad Zakyuddin Ahmad Rahman Berkata pihak penganjur dilarang menjemput individu terbabit Untuk menyampaikan cerama Kutbah atau majelis ilmu Atas sebab ketiadaan taulia mengajar Yang dikeluarkan oleh Men Katanya pemantauan peraturan itu Membabitkan jemputan seperti cerama Seminar Syarahan